Hi everyone, welcome back to my channel Dia Margarita So hari ini aku mau bahas tentang News tentang BTS Bangtan Senyundan News terbaru dari mereka Yang membuat kita bangga sebagai ARMY Dan hari ini karena temanya Aku membicarakan tentang BTS Atau Bangtan Senyundan Jadi aku itu pakai top yang Warnanya purple because Ini melambangkan ARMY Dan yang pertama BTS itu dipuji sama Korea netizen Waktu live menyanyikan Dynamite di beberapa panggung berbeda Jadi BTS sudah menyanyikan Live Dynamite Di Amerika Sudah di beberapa panggung Tapi itu yang Membuat netizen Korea kagum Jadi setiap Dia manggung dengan live Dynamite Itu dengan vibe yang sangat Berbeda Maka dari itu membuat Netizen-netizen Korea itu Sangat memuji Bangtan Dan aku akan membacakan Dimana aja BTS telah live Berlaku Dynamite Dan live ya No lip sync Lip sync Oke Jadi yang pertama Di 2020 NTV VMA Yang kedua Di Grammy Recording Academy Presby Yang ketiga Di NBC Today Show Yang keempat Di The Music Day Yang kelima Di America Who Got Talent 2020 Yang keenam Di 2020 I heard I heard Right You Music Festival Yang terakhir Yang baru-baru ini Di NPR Music Tiny Dash Yang Kalau menurutku Yang aku paling suka Itu di NPR Music Tiny Dash Karena apa Mereka itu nyanyi Sambil duduk Itu kan Sambil duduk Terus Kayak live band Gitu Kayak live band Jadi itu kayak Vokalnya itu Bener-bener Kelihatan Tanpa Apa Kayaknya Tanpa Baking sound Apa-apapun itu Jadi itu Bener-bener Pure live band Begitu Terus Berita kedua Tentang BTS Yang membuat kita Sebagai Army Sangat Bangga Atas Atas Kerja Keras Streaming Ataupun Membeli Album Ataupun Kita Membeli Merjudah Bts Ataupun Yang lain-lain Yang kedua Adalah BTS Lagu BTS Dynamite Itu adalah Lagu Pertama Yang tercetak Dalam Sejarah 500 Perfect All Kill 500 Perfect Perfect All Kill Yang dimana Itu Terhitung dari Waktu Jam 7.30 Korea Selatan Time Itu Sejak Tanggal 22 September Pukul Setengah 7.30 Pagi Waktu Korea Selatan Tanggal 22 September Itu BTS Lagu Pertama Dalam Sejarah Yang Mencetak 500 Perfect All Kill Dan Itu Terhitung Juga Di Melon Di Genie Box And Flow Dan Itu Perfect All Kill 500 Jam Tapi Kalau Di Total Semuanya Itu Ada 574 Jam Kalian Bisa Cari Sourcenya Di Instagram Ataupun Di Instagram Pencafe Atau KFM Krea Ataupun Copamax Apapun Kalian Bisa Cari Di Artikel Like All Kpop Or Something Tapi Tidak Semua Artikel Di All Kpop Bisa Di Pertaya Ya Jangan Dari Fans Lama Dari Jaman Apa Shiny Dan Yang Ketiga Berita Tentang BTS Ini Aku Akan Menyampaikan BTS Akan Menyampaikan Pidato Di Sidang Umum PBB Tanggal 23 September Pukul 10 Malam Korea Selatan Time Ya Jadi Hari Ini kan Tanggal 22 September Itu Tanggal 23 September Besok BTS Akan Mengikuti Sidang Umum PBB Yang ke 75 Dan Akan Berpidato Tentang COVID-19 Tentang COVID-19 Karena Permasalahannya Tentang COVID-19 Dan Membahas Bagaimana Caranya Menanggulangi Menanggulangi COVID-19 Kita Nantikan Saja Nanti Pukul 10 Malam BTS Akan Berpidato Dalam Sidang Umum PBB Yang Ke 75 Tentang Dia Akan Membahas Tentang COVID-19 Ini Semoga Dengan Kayak Kan Ini Kedua Kalinya BTS Mengikuti Apa Berpidato Di Sidang Umum PBB Yang Yang Sebelumnya Kan Tahun 2018 Dia Berpidato Tentang Yang Semangat Dan Mencintai Diri Sendiri Melalui Love Yourself Atau Love Myself Itu Dan Itu Bisa Membuat Membantu Orang Orang Aku Sebagai Fans BTS Masuk Aku Bukan Fans Yang Sangat Fanatic I Love Them Itu Bidato Mereka Tahun 2018 Itu Membantu Menyadarkan Orang Orang Termasuk Aku Termasuk Aku Juga Itu Menyadarnya Menyadarkannya Gimana Menyadarkannya Gini Kayak Kamu Itu Kayak Mikir Mikir Dulu Mikir Dulu Yang Lain Tapi Kamu Tidak Mikir Tentang Untuk Membahagikan Diri Kamu Dulu Sendiri Begitu Jadi Yourself Book First When you Want to Do Anything Think About Yourself First Something Like So Jadi Itu Berita Tentang BTS Terbaru Terbaru Ini Dan Jangan Habis Ini Aku Akan Bikin Video Tentang Mnet Music Award Jadi Mnet Asian Music Award Jadi Kalian Tunggu Habis ini Aku Akan Bikin Video Juga Tentang Mama 2020 Itu Bakal Diserenggarakan Dimana Dan Apa Kategorinya Gimana Dan Siapa Aja Yang Sudah Konfirmasi Akan Datang Dan Ini Menyudahi Aku Untuk Bikin Video Yang Tentang BTS News Karena News Yang Aku Kumpulkan Yang Itu Tadi Dan Untuk Army Jangan Lupa Tetap Streaming Dynamite Dan MV BTS Yang Lain Dan Tetap Support Semua Member Tetap Support Semua Member Jangan Ada Yang Kayak Gini Loh Ote Ote An Kayaknya Ote Ini Ote Enggak Tetap Support Semua Member Kita Support Semua Member Biar Member Itu Semuanya Senang Dan Kita Sebagai Fans Juga Senang Sekian Aku Buat Video Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Bye See you In the Next Video